Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 19 Desember akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang yang merupakan inisiatif DPR ini diakini dapat memperbaiki sistem dan model baru dalam rangka penataan birokrasi pemerintahan menuju birokrasi yang mampu melayani masyarakat. Selain itu, Rancangan Undang-Undang ASN ini berbasis pada manajemen sumber daya manusia mengembangkan potensinya sebagai model dengan menerapkan sistem karir terbuka. Ketua Komisi 2 DPR RI Agung Gunanjat Sudarsa saat menyampaikan laporannya di Ruang Sidang Rapat Paripurna DPR menyatakan arah kebijakan ASN sebagai profesi menekankan pada rekrutmen calon pegawai terbaik berbasis kompetensi pengembangan profesionalitas, promosko secara terbuka dan kompetitif dengan jaminan pensiun yang memadai. Agung menambahkan secara keseluruhan lahirnya Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara ini merupakan sebuah tonggak bagi terwujudnya reformasi birokrasi dengan sistem dan model baru yang akan mampu menatang birokrasi pemerintahan menuju birokrasi yang profesional dalam melayani masyarakat melalui pengembangan potensi sumber daya manusia dengan menerapkan sistem karir terbuka yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia dengan mengedepankan merit sistem. Menurut politisi Partai Golkar ini, tujuan reformasi birokrasi diharapkan meningkatkan mutu pelayanan kemasyarakat dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instasi yang bersangkutan meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan meningkatkan efisiensi dan menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif dan efektif Sanika Sembiring dan Henry Sihombing melaporkan